Intro Salam, salam Bapak Ibu, Setelah Kuindikasi, Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Pagi ini saya berdoa, Saudara, ada dalam kasih Allah, ada dalam damai sejahtera Allah, ada dalam sukacita Tuhan. Bahkan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mudah. Yang penting Tuhan tetap ada atas hidup kita dan mata kita, iman kita, pengharapan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kenapa sekata demikian? Sebab Tuhan yang menuntun kita. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam Renungan Pagi World of Wisdom. Biar Renungan ini membangkitkan gairah kita, semangat kita, sukacita kita, bahkan di dalam Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, Setelah Kuindikasi, Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang menuntun Saudara hari-hari ini? Siapakah yang sering memberikan nasihat buat Saudara hari-hari ini? Kepada siapa Saudara mengeluh, kepada siapa Saudara memberikan keluh kesah? Itu menentukan apa yang akan terjadi atas hidup kita ke depan. Itu menentukan apa yang akan terjadi atas keadaan kita ke depan. Tetapi orang yang dituntun oleh Tuhan, orang yang dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan, adalah orang yang senantiasa punya pengharapan. Punya kepastian dan sukacita yang luar biasa. Nah pagi ini, saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang luar biasa. Terambil dari Mas Nur, dan firman ini saya berdoa menekukan Saudara seperti firman ini menekukan saya pribadi. Mas Nur, fasal 32, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau temukan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara bayangkan, Tuhan menawarkan diri sebagai leader kita. Tuhan menawarkan diri sebagai penunjuk jalan kompas kita atas kehidupan masalah perkumulan yang kita hadapi. Tuhan menawarkan dirinya buat kita untuk kita membuka diri atas nasihat-nasihat yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan matanya tertuju kepada kita, tertuju kepada saudara, tertuju kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, bangkitkan gairahmu dalam Tuhan, bangkitkan imanku dalam Tuhan, bangkitkan semangatmu dalam Tuhan. Sebab iman dan pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah berkuah ke kekecewaan. Pengharapanmu dalam Tuhan akan berkuah ke manis, bahkan pengharapanmu dalam Tuhan akan menghasilkan sukacita yang luar biasa. Ada mungkin di antara kita sedang bergumul. Masalah bahkan bergumul dengan tekanan-tekanan secara ekstral datang kepada kita. Terang masuk masalah yang kita ada di dalam kondisi kita. Dengar baik. Tuhan yang menuntut kita. Tuhan yang mengarahkan jalan kemana yang harus kita temukan. Dan mataku akan tuju kepada kita. Nah, jika Anda berkumpul, jika Anda punya masalah, jika Anda ingin didoakan, silakan Anda menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Di episode of course. Dengan sukacita. Agar melalui Bapak. Mari kita berdoa. Bapak Allah yang baik kami mengucapi itu kepadamu. Dan terima kasih kami yang tidak terhingga kepadamu. Buat firman yang kami pelajari. Buat firman yang kami baca pagi ini. Dalam renungan world of wisdom. Matraika, Tuhan. Dan biar kami menyadari Engkau sendiri yang sesungguhnya menuntung kami. Mengarahkan kami. Bahkan memberikan jalan di mana kami harus menempuh jalan itu. Sebab yang Tuhan terhubungkan. Mampukan setiap kami menjadi pelaku firman. Boleh karena firman kami mendapatkan ketegungan dan kekuatan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapi syukur. Amin. Bapak-Ibu sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda diberkati Tuhan. Dan yang belum subscribe. Dengan rendah hati dan suka cinta. Silahkan subscribe channel ini. Dan bagikan. Bukan kontak di nomor WA Saudara. Biar banyak orang dikulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan jika ada di antara Bapak-Ibu. Yang teman saudaranya. Rindu juga mendapatkan rendah hati setiap hari. Silahkan hubungi nomor WA 0821-1443-0000. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton.